adanya kejar-mengejar dan lempar-melempar nah itu sebenarnya apa saja yang menjadi poin-poin yang dicabut apa saja yang poin-poin tidak dicabut karena tidak semua dicabut ada poin-poinnya aja terutama terkait adanya kejar-mengejar dan lempar-melempar nah itu sebenarnya tidak ada poin di situ aja lah jadi tidak ada tapi Liga Akbar ini pada saat terakhir ketemu itu dengan Egi dan Fina pada malam itu sekitar pukul 7 malam kemudian kemudian dapat kabar ada di rumah sakit meninggal dunia Egi ada di Majasem di deket warung SMA 4 terakhir di situ ketemu sama Fina sama Egi kebetulan dengan Egi ini Liga Akbar sangatlah dekat bukan sama Liga juga tapi sama orang tuanya juga sudah saling kenal lah sudah dekat kemudian setelah itu jadi di depan kalau di warung depan SMP 4 itu mereka nongkrong lah nongkrong kebetulan rencananya mau ke kuningan ke kuningan mau ada acara apa namanya rapat geng motor motor lah gitu rapat klub nah dimana mereka mampir di situ dulu ngopi-ngopi ya nongkrong lah berapa ada sekitar sekitar 6 orang lah 6-7 orang lah kalau salah termasuk Egi sama Fina termasuk Egi dan Fina tapi sebelumnya itu Fina itu belum ada di situ dijemput sama Egi ditemani lingkah enggak Egi ini permisi dulu sorenya jemput Fina datang lagi ke tempat ke situ sekitar jam tujuan setelah Isya itu Egi sama Fina berpamitan Pak itu kan artinya ada beberapa poin yang dicabut oleh Liga Akbar nah lalu alasannya Liga Akbar itu memberikan BAP pada di 2019 itu dasarnya apa Pak? nah dasarnya itu kan tadi saya bilang ada tanda kutip kita tanda kutip dulu ya kalian kan menyangkut tentang prosedura ada apa-apanya ada makanya saya bilang tanda kutip ini Liga Akbar tetap kita awasi kita jaga ya kita juga ingin coba ajukan ke LPSK karena hubungannya dengan proses penyidikan dari awal dari awal saat kejadian Liga Akbar dimana itu Pak? saat kejadian Liga Akbar dimana bisa disampaikan saksiannya? tadi yang tadi sampaikan Liga Akbar itu kan ada dengan Peggy itu dengan Eki dengan 4 orang temannya itu nongkrong di warung depan SMA 4 kemudian perjuangan berarti Pak? kemudian setelah itu ceritakan Pak nah dari situ taunya dapat kabar meninggal Eki apa Eki kan sama Fina cabut lah ke karena Rusananya mau ke Kuningan cerita itu harus putus disitu cerita putus disitu taunya jam 7 sekitar jam 7 Liga yakin kalau tidak ada kelemparan dari mana? karena Liga kan yang sebagai yang memberikan keterangan pelemparan adanya apa namanya diteriaki dikejar itu keterangan kan dari Liga Akbar bukan EF sih kan katanya dari jarak jauh melihat ada yang dikejar nah makanya ini menjadi suatu pertanyaan ya EF ini keterangannya dari mana? sedangkan keterangan Liga Akbar aja dicabut nah ini suatu rangkaian lah suatu rangkaian karena kan EF sendiri kan bilangnya taunya ada motor mengejar dilempari nah sedangkan kejadian ini diputus dicabut sama Liga Akbar nah itu pasarnya karena dia tidak kejadian itu gak ada sebenarnya nah makanya saya masih itu tanya-tanya ada apa-apa-nya dari kesimpulan itu aja kan ini sudah ada pengkondisian ada yang mengarahkan dari awal dari awal makanya yang jadi catatan dari Liga Akbar ini Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani cerita acara pemeriksaan waktu itu waktu itu cuman apa boleh buat ada sesuatu jadi dia menandatangani dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut ketidakpahaman lah hal-hal yang sangat wajar lah orang tidak tahu sehingga mengikuti apa yang alur di BRP saya Liviana Cerliza saksikan program-program Kompos TV di siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompos TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati